Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil menanti tenggelamnya mentari di ukuk barat Memancarkan cahaya jungga senja Bisalah gubah surat tua Saat bergantinya hari ini Yang tak akan mungkin bersuah lagi Ke hari yang baru yang menanti Saat panggilan pardu maghrib dikumandangkan Saatnya melepaskan haus dahaga tiba setelah seharian berpuasa Kita kembali membahas topik penting dalam kehidupan kita Sebagai makhluk yang kewajibannya hanya mengabdi kepadanya Tuhan yang maha kuasa Pada edisi ini Kita berfokus pada bahasan tentang cupak nanduo Di dalam limbago non-sepuluh Masih relevan kah? Sedara Sekurang-kurangnya ada lima konteks penggunaan kata atau istilah cupak Pertama cupak digunakan untuk nama sejenis buah tropis Yang mirip dengan duku Kulitnya berwarna kuning Isinya merah setelah matang Buah yang bernama latin Bakkaurea rasemosa Disebut juga dengan nama buah kemundung Kepundung Atau buah menteng Kedua Cupak dipakai juga sebagai nama rupa bumi Seperti daerah Atau wilayah Sungai Dan lain-lain Di Kebobatan Solo, Sumatera Barat Kita mengenal sebuah negari yang bernama Cupak Di Kota Padang Kita menemukan sebuah daerah yang bernama Cupak Tangah Di Kerinci Kita menemukan sebuah dusun yang menggunakan kata Cupak Untuk nama daerah tersebut Dan masih banyak yang lain Ketiga Kata Cupak dipakai sebagai nama alat penyukat Pengukur Atau penakar volume Untuk komoditas pertanian seperti padi Beras Jagung Kacang-kacangan Dan biji-bijian lainnya Alat ini merupakan alat takaran tradisional Melayu Yang masih digunakan di beberapa daerah pedalaman Keempat Kata atau istilah Cupak Ditimukan dalam kebudayaan Bali Nama Tokoh cerita rakyat Bali Cupak adalah tokoh atau karakter dalam cerita rakyat Bali Yang memerankan sifat-sifat buruk pada manusia Sementara Gerantang Sementara Gerantang adalah tokoh dalam cerita Bali Yang menggambarkan karakter-karakter kebaikan Dan yang kelima Kata atau istilah Cupak dipakai dalam konteks adat Melangkabau Yang merupakan subsistem dari Limbago Nasepuluh Kerangka dasar atau kerangka utama dari adat Melangkabau Pada edisi ini Kita berfokus pada bahasan tentang Cupak dalam konteks adat Melangkabau Yang terdiri dari dua Cupak Usali dan Cupak Buatan Apakah masih relevan dengan perkembangan zaman pada hari ini? Konsep Cupak dalam adat Melangkabau Konsep Cupak dalam adat Melangkabau Merupakan perumpamaan, pemisalan, atau analogi dari sistem Cupak yang digunakan sebagai alat penakar, penyukat, dan pengukur volume dalam transaksi hasil pertanian Khususnya biji-bijian seperti padi, beras, kacang-kacangan, jagung, dan semacam itu Sebelum Cupak dibuat dari bahan logam, besi, atau seng plat Cupak dibuat dari bahan batuang, atau betung Semacam bambu tebal yang sudah sangat matang usianya Sehingga kulitnya sudah berbintik-bintik Kuria, atau koreng Yang disebut sebagai kundi Sehingga dalam katupusako disebut Cupak nasa panjang batuang Cupak usali nasa kundi-kundinya Artinya, ukuran Cupak adalah seruas betung yang sudah sangat matang usianya Yang diameter rongganya dan panjang ruasnya tidak berkembang lagi Ia sudah selesai dengan dirinya Alat takar lain yang sering digandengkan dengan Cupak Adalah gantang yang berukuran lebih besar daripada Cupak Satu gantang berukuran 4 Cupak Yang bila ditakarkan untuk beras Berisi lebih kurang 2,8 kg Alat inilah yang dipakai sebagai penakar, pengukur, atau muzemen volume Atau isi dalam transaksi perdagangan Untuk menjamin akurasinya Cupak dan gantang tidak boleh dibuat sesuka hati oleh pedagang Kalau ini terjadi Maka terjadilah kekacauan di dalam sistem perdagangan Kato Pusako menyebutkan Cupaklah dipapek di orang penggalih Di dalam adat Minangkabau Cupak juga gantang Merupakan alat ukur, parameter, rujukan dasar Atau sumber hukum adat Yang tidak bisa dibuat dengan sesuka hati Apalagi oleh orang yang tidak memiliki kapasitas Otoritas Loyalitas Dan integritas Ada 2 jenis Cupak dalam adat Minangkabau Pertama Cupak Usali Atau Asli Dan kedua adalah Cupak Buatan Cupak Usali adalah ukuran, parameter, dan rujukan adat Yang bersumber dari Tuhan Yang tidak bisa diganggu-gugat Apalagi diubah Di bubik nyendak mati Di asak nyendak layu Cupak Usali Hukumnya tetap sepanjang masa Mulai dari saat alam semesta diciptakan oleh yang maha pencipta Sampai akhir masa Artinya Cupak ini bukan buatan nenek moyang orang Minangkabau Dia sudah ada sebelum manusia ada Dan akan tetap ada sampai akhir masa Sebelum Islam masuk ke Minangkabau Yang menjadi Cupak Usali adalah Alu aja patut Patut ya mungkin Alu dan patut Patut dan mungkin Yang merujuk kepada gejala alam semesta Alam tak kambang jadi guru Cupak Usali inilah yang diungkap dalam bentuk kato pusako Dalam berbagai bentuk Seperti tambo Petatah petitih Pituah Pantun Gurindam Bidal Andai Kabah Mamang Bahkan mantu Atau mantra Karena merujuk ke gejala atau pelajaran dari alam semesta Cupak Usali mesti bersifat universal Berlaku untuk semua umat manusia dan alam semesta Siapa bilang adat Minangkabau eksklusif Ada ribuan kato pusako yang merupakan Cupak Usali Adat Minangkabau yang memuat nilai-nilai universal Yang dijadikan Cupak Usali Dan kuria kundi Dan sirah sago Dan bayi budi Dan indah baso Badabu-nabu bakcubadak Baruang-ruang bakdurian Dan tangkainya hanya sabuah Kok batangnya hanya satu Saike umpamu lidih Sarumpun umpamu sarai Satandan umpamu pina Sakabek umpamu syiria Dan bakkayu lungga pengabeknya Ini adalah sebuah contoh rangkaian katupusako Yang menatah dan menitih Bahwa manusia sudah ditakdirkan hidup berkaum-kaum Bersuku-suku Namun kita adalah satu Minangkabau Yang sepakat bergabung Dengan negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu Kalau kita mau kuat dan tangguh Maka pilihannya tidak ada lain Kecuali bersatu dalam sebuah ikatan yang kokoh Negara kesatuan Republik Indonesia Masih sangat banyak katupusako Yang merupakan cupausali Adab Minangkabau Yang sudah hampir tidak dikenal lagi Oleh generasi hari ini Semua pemangku kepentingan Mesti berperan dalam melindungi Mengembangkan Memanfaatkan Dan membina Hazanah kecendekiaan Nenek moyang kita Yang sangat berharga ini Mau dicari kemudian Mau dicari kemana lagi Masih relevan kah pertanyaan Apakah cupausali tersebut Relevan dengan kehidupan hari ini Dan masyarakatnya akan datang Jawabannya terpulang kepada kita Enak banyak Karena konsep dasarnya sama Ketika Islam diperkenalkan ke Minangkabau Kira-kira pada abad ke-7 Masehi Masyarakat Minangkabau menerimanya Dengan penuh keterbukaan Dalam kedemayan Sehingga sejak itulah Adat dan Islam Mulai terjalin Dalam sebuah rangkaian Tatanan kehidupan Yang saling topang-menupang Si muncak mati terambau Karimbo membawa ladiam Lukolah pahawah kaduonya Adat yasarak di Minangkabau Bakumpamu awadut tabiam Sanda menyanda kaduonya Begitulah gambaran Keharmonisan awal Adat dan syarak di Minangkabau Tidak ada resistensi Tidak ada konflik Tidak ada kekerasan Dan tidak ada pemaksaan Sejak masa itulah Cupa Usalli merujuk keketentuan Aturan Allah SWT Baik yang disampaikan Melalui wahyu kepada Nabi dan Rasul Yang terdapat pada alam semesta Yang dikenal sebagai hukum alam The law of nature Yang dalam konsep Islam Disebut sebagai Sunatullah Aturan dan ketentuan Allah Di dalam adat Minangkabau Cupa Usalli disebut sebagai Cupa Nandua Balai Thayya Kurang dua lima puluh Ada juga yang menyebutkan Cupa Nandua Balai Thayya Gantan yang kurang dua lima puluh Thayya Yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Tahil Adalah alat ukur Masa atau berat Setara dengan Tiga puluh tujuh koma delapan Atau Tiga puluh tujuh koma tujuh Sembilan sembilan empat Geram Ada juga yang mencatatarakannya Dengan enam belas emas Sedangkan satu gantan Setara dengan empat cupa Artinya Cupa dan gantan adalah Takaran ukuran Rujukan Yang disipakati secara kolektif Oleh nenek moyang Minangkabau Yang tidak bisa dikurangi Dan tidak bisa pula dilebihi Pembuatannya telah melalui Sebuah proses yang sangat matang Oleh orang-orang yang memiliki Wawasan Kapasitas Loyalitas Dan integritas teruji Uji Dibasuh sahabi ayi Dikikiyah sahabi basi Dianjak nyendak kalayu Dibubuik nyendak kalmati Itulah nanbanamu Cupa usali Sedara Walaupun cupa dan gantan Tidak lagi populer Sebagai alat takar Dalam transaksi perdagangan hari ini Namun konsep cupa Sebagai parameter Rujukan Dan sumber hukum Baik hukum adat Maupun hukum positif Masih sangat relevan pada hari ini Dan insya Allah Akan tetap relevan Pada masa yang akan datang Sebahagian besar Nenek mamak di Minangkabau Mengaitkan cupa Nandua balik tahiyah Dengan 12 poin Bab Atau pasal Hukum adat Minangkabau Yang terdapat di dalam Undang-Undang Nandua puluh Sedangkan gantan Menang kurang dua Lima puluh Atau lima puluh Kurang dua Merujuk ke Dua puluh sifat wajib Dan dua puluh sifat mustahil Allah subhanahu wa ta'ala Empat sifat wajib Dan empat pulak sifat mustahil Dari Nabi dan Rasul Sehingga Semuanya berjumlah Empat puluh delapan Atau Lima puluh kurang dua Dua belas poin Bab atau pasal Hukum adat tersebut Dikelompokkan atas dua Masing-masing terdiri dari Enam poin Bab atau pasal Sehingga sering disebut sebagai Enam ke atih Atau enam ke atas Enam ke bawah Ke bawah Ada juga yang menyebutnya Enam nan dahulu Dan Enam nan kemudian Enam poin ke atas Adalah bukti Sebuah tindak kejahatan Kriminal Atau pidana Yang digunakan Dalam sebuah proses Peradilan Sedangkan Enam poin ke bawah Adalah indikasi Atau tanda-tanda Patut dicerigai Diduga Seseorang telah melakukan Tindak kejahatan Tindak pidana Atau kriminal Inilah konsep Praduga tak bersalah Pre-assumption of innocence Secara rinci Topik ini Akan dibahas Pada edisi Tentang undang-undang Nan 20 Sekadar untuk Mengingatkan kembali Bahwa Cupa usali Yang disebut sebagai Cupa usali Nan kurang Duo 50 Mengacu ke 20 sifat wajib Dan 20 sifat mustahil Tuhan yang maha tinggi Dan maha adil Dan 4 sifat wajib 40 sifat mustahil Bagi rasul Sehingga jumlahnya 48 50 Kurang 2 Atau Kurang 2 50 Mari kita Tinjau kembali Review Sifat 20 Yang sekarang Pengajiannya Sudah tidak populer Lagi di tengah masyarakat Pertama Allah itu Pasti ada Wujud Karena mana mungkin Alam semesta ini ada Kalau tiada yang menciptakannya Sehingga mustahil Allah itu Tiada Adam Kedua Allah itu Pasti terdahulu Adanya Dari segala yang ada Kidam Karena Mana mungkin Yang maha menciptakan Ada kemudian Setelah yang diciptakannya ada Hudud Ketiga Allah itu Maha kekal Keberadaannya Bako Tidak pernah Akan berakhir Adanya Karena tidak mungkin Ada sesuatu Yang mampu Mengakhirinya Semuanya Adalah Makhluk ciptaannya Pasti berakhir Keberadaannya Fana Keempat Allah itu Pasti Tidak sama Dan tidak akan Pernah sama Dengan makhluk Yang ia ciptakan Makhle patu Lil Hawadis Karena Makhluk Ciptaannya Tidak mungkin Pernah Seumpama Serupa Atau Sesempurna Yang menciptakannya Jangankan Sesempurna Miripun Tidak mungkin Mumasalatahu Lil Hawadis Kelima Allah itu Berdiri sendiri Kiamuhu Binapsih Karena tidak mungkin Tuhan Menggantungkan Atau menyandarkan dirinya Kepada makhluk Yang ia ciptakan Sebagaimana Makhluk Yang ia ciptakan Saling bergantung Satu sama lain Dan Kepadanya Allah itu Pasti satu Tunggal Aso Eso Esa Wahdaniyah Karena Jika ada Duanya Sekutunya Maka Sangat mungkin Terjadi Konflik Antara Tuhan yang satu Dengan Tuhan yang lainnya Dalam Mengatur Dan mengendalikan Alam semesta ini Sehingga Mustahil Allah itu Lebih dari satu Ketujuh Allah itu Pasti berkuasa Atas segala sesuatu Kodrat Karena tidak mungkin Ia mampu Mengatur Dan mengendalikan Semua ciptaannya Kalau dia Tidak Maha kuat Dan Maha berkuasa Atas segala sesuatu Atas makhluknya Ajrun Lemah Kedelapan Allah itu Pasti berkehendak Iradat Tidak ada Yang mendorong Dan tidak ada Pula yang menghalangi Kehendak Allah Sehingga Tidak mungkin Allah itu Terpaksa Atau dipaksakan Oleh yang lain Untuk melakukan Sesuatu Karahah Kesembilan Allah itu Maha mengetahui Segala sesuatu Ilmun Karena Mana mungkin Tuhan Yang menciptakan Segala sesuatu Tidak mengetahui Ciptaannya Jahlun Bodoh Atau tidak berilmu Kesepuluh Allah itu Pasti hidup Hayat Sampai sekarang Dan kapanpun Tetap hidup Allah tidak mungkin Mati Mautan Karena Bila Allah mati Siapa lagi Yang akan mengatur Dan mengendalikan Alam semesta Ciptaannya ini Kesebelas Allah itu Pasti Maha mendengar Sama Karena Ia harus Mendengar Dan mengabulkan Doa Dan permintaan Umat manusia Allah menciptakan Bunyi Sehingga Tidak mungkin Ia tidak Mendengarnya Sama Ke dua belas Allah itu Maha melihat Segala sesuatu Sekecil Apapun Dan Dimanapun Sesuatu itu Tersembunyi Basar Karena Mana mungkin Allah bisa Mengatur Dan mengendalikan Semua makhluk Ciptaannya Kalau dia Buta Dan tidak Melihatnya Ama Ke tiga belas Allah itu Pasti Berfirman Kalam Karena Dengan berfirmanlah Allah menyampaikan Keberadaannya Sifatnya Aturan Dan ketentuannya Yang dia Takdirkan Kepada Makhluknya Dan Kewajiban Makhluk Yang ia Ciptakan Mana mungkin Kita mengetahui Tentang Tuhan Dan segala Sesuatu Yang Diciptakannya Kalau ia Tidak Menyampaikannya Kepada Nabi Dan Rasulnya Bakamun Keempat belas Allah itu Pasti Maha Berkuasa Qadirun Karena Dengan Kekuasanya Ia Mengendalikan Dan Mengatur Semua Makhluk Ciptaannya Sehingga Tidak Mungkin Allah itu Lemah Dari Makhluknya Yang Dia Atur Dan Dia Kendalikan Kau Nuhu Ajizan Ke Lima Belas Allah itu Pasti Maha Berkehendak Muridun Ia Menjadikan Segala Sesuatu Dengan Tujuan Maksud Dan Kehendak Yang Jelas Tidak Mungkin Allah Menjadikan Sesuatu Tanpa Maksud Tanpa Tujuan Tanpa Kehendak Kau Nuhu Karihan Ke Enam Belas Allah itu Maha Mengetahui Alimun Karena Untuk Menguasai Semua Makhluknya Dari Yang Paling Besar Angkasa Raya Sampai Yang Paling Kecil Nuklir Dan Yang Lebih Kecil Dari Itu Tidak Bisa Dilakukan Jika Allah Tanpa Mengetahuinya Dan Tidak Berilmu Kau Nuhu Jahlan Ke Tujuh Belas Allah itu Pasti Maha Hidup Hayyan Tidak Pernah Dan Tidak Akan Mati Karena Bagaimana Mungkin Ia Menciptakan Dan Menjaga Ciptaannya Kalau Ia Mati Mayitan Ke Delapan Belas Allah itu Pasti Maha Mendengar Samian Dia Mendengar Semua Keluhan Doa Dan Permohanan Hambanya Dan Tidak Mungkin Ia Tuli Kau Nuhu As Sama Ke Sembilan Belas Allah itu Pasti Maha Melihat Basyiran Sampai Sekecil Kecilnya Tanpa Batas Dan Tidak Mungkin Allah itu Tidak Melihat Kau Nuhu Akma Buta Dan Yang Kedua Puluh Allah itu Maha Berfirman Berkalimat Mutakaliman Karena Allah Menyampaikan Tentang dirinya Dengan Sifat-sifatnya Ketentuan Dan Hukumnya Oleh Karena Itu Tidak Mungkin Allah itu Bisu Diam Tanpa Mampu Berkata-kata Dan Berkalimat Kianuhu Abekama Hampir Semua Kita Sudah Tahu Dan Kenal Dengan Sifat Wajib Dan Sifat Mustahil Bagi Nabi Dan Rasul Pertama Adalah Siddiq Atau Benar Artinya Segala Perbuatan Perkataan Nabi Dan Rasul Adalah Kebenaran Jadi Mustahil Bahwa Bila Nabi Dan Rasul Adalah Pembohong Kedzib Kedua Adalah Amanah Dapat Dipercaya Atau Terpercaya Dan Tidak Mungkin Nabi Dan Rasul Itu Berkhianat Ketiga Adalah Tablih Menyampaikan Wahyu Kepada Umatnya Kalau Dia Tidak Menyampaikan Atau Menyembunyikan Wahyu Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Umat Manusia Atau Kidman Maka Dipastikan Ia bukan Nabi Dan Bukan Rasul Dan Yang Keempat Adalah Patonah Cerdas Mana Mungkin Ada Nabi Yang Mengemban Misi Besar Tuhan Adalah Seorang Yang Tidak Mengetahui Apa-apa Atau Bodoh Jahlun Atau Baladah Itulah 48 Rujukan Ukuran Parameter Cupa Usali Sebagai Salah Satu Unsur Atau Elemen Utama Dari Limbago Nasapuluh Kerangka Dasar Atau Kerangka Utama Adat Minangkabau Cupa Buatan Adalah Hasil Ikhtiar Manusia Dalam Mencari Kebenaran Dan Keadilan Melalui Penciptaan Ukuran Parameter Yang Kita Sebut Sebagai Hukum Penafsiran Dan Penjabaran Dari Cupa Usali Dengan Demikian Tidak Mungkin Akan Terjadi Konflikasi Antara Cupa Buatan Dengan Cupa Usali Kalaupun Ditemukan Pertentangan Atau Ketidak Selarasan Dapat Diyakini Bahwa Cupa Ini Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Mempunyai Wawasan Tidak Mempunyai Kapasitas Tidak Mempunyai Loyalitas Tidak Mempunyai Integritas Dan Tanggungjawab Apakah Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Dan Keputusan Presiden Peraturan Dan Keputusan Menteri Peraturan Daerah Peraturan Dan Keputusan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Sampai Keperaturan Dan Keputusan Wali Negari Adalah Cupak Buatan Ya Persis Ini Adalah Cupak Buatan Yang Tidak Boleh Sedikitpun Konflik Dengan Cupak Usali Ada Dua Jenis Cupak Buatan Cupak Tiruan Dan Cupak Nampiawai Cupak Tiruan Adalah Parameter Ukuran Atau Rujukan Yang Ditiru Atau Diadopsi Dari Apa Yang Telah Dibuat Oleh Masyarakat Lain Seperti Cara Berpakaian Berkesenian Bertata Perhelatan Dan Sebagainya Yang Tentunya Tidak Konflik Dengan Cupak Usali Sedangkan Cupak Nampiawai Adalah Parameter Ukuran Atau Rujukan Ketentuan Adat Yang Dibuat Dengan Pertimbangan Yang Sangat Matang Penuh Kearifan Dan Kebijakan Untuk Mencapai Sebuah Kebajikan Oleh Orang-orang Yang Memiliki Kapasitas Loyalitas Integritas Dan Tanggungjawab Mereka Ini Adalah Tungku Tigo Sejarangan Yang Terdiri Dari Nini Mama Alim Ulama Dan Cadia Pandai Bukan Sembarangan Orang Bagian Yang Mana Dari Cupak Nanduo Yang Tidak Relevan Dengan Kehidupan Dan Perkembangan Zaman Pada Hari Ini Sampai